Hai pagi saudara-saudara semua apa kabar saya dan mama lagi di Sumyar kita berdua mau belanja ada pasar ya di sini jadi ya pingin jalan-jalan aja gimana sudah lama sih tidak pernah ke sini ini bagus ini salah satu desa yang paling cantik ya di daerah kami ini aku cipu segarai berlah kita lagi cari tempat parking ini banyak sekali orang ya ampun pokoknya daerah ini kalau musim sudah mau musim panas wuh rame ya karena banyak turis tapi kalau ibu merata saya dia dapat tempat parking paling besar di sana tapi saya tidak yakini kalau dia bisa dapat parking di sana karena kelihatan banyak sekali orang kita sudah sampai Mama lihat mama saya kalau yang di bagian sini mereka menjual benda-benda di benda-benda zaman dulu ya maksudnya barang-barang antik terima kasih darah Kamerah Djamandulu Wow C'est cool Oh Oh Je vois Je vois rien C'est comme ça Ouais C'est le plus grand C'est le plus grand C'est le plus grand Je sais pas ce que c'est C'est la caméra On voit les portraits Ah C'est la photo qui tire à partir de ça Et ça fait quelque chose de magnifique Oh c'est négatif C'est vraiment vraiment Très très bien Oh mais regarde les négatifs A l'époque Voilà Ce sont les premiers négatifs Mais ça fait quelque chose de magnifique Ouais Est-ce que vous pouvez me montrer Comment ça fonctionne ça Alors là Ça m'est intéressant vraiment Parce que j'adore les caméras Oui mais je ne suis pas spécialiste Ok Je ne suis pas spécialiste Justement J'aimerais bien Vous avez le même non ? C'est ma mère qui avait le même Mais je sais que c'est au-dessus Ça s'ouvre, ça bascule Il y a une charnière Oui il y a une charnière là Voilà Il faut regarder là Et on voit à l'envers Voilà C'est vraiment C'est vraiment de très très beaux objets Oui Oui Il y a un ancêtre Il y a un ancêtre Il y a un ancêtre Il y a une charnière Il y a un ancêtre Il y a un ancêtre Il y a un ancêtre Il y a une charnière 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 Mais tuiles Y a un ancêtre Il y a un ancêtre Ah et toi Ici Il y a quelqu'un Il y a un ancêtre Il y a un ancêtre J'ai envie de faire des Justice Pour les mises C'est pas de Justice C'est pas ? Ça va ? Un ancêtre Un ancêtre Cheris Maman? T'es perdue T'es perdue Ini cemilan Saucis kering Yang bom chesir Tengah 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 Juga Khaidu Ia Khaidu ya sudah menangis foto ya 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 Ini cemilan. Ayam bakar, ayam panggang Bagus yang itu Saya suka kalau baju-baju kayak gini Mama lagi belanja Kita sudah selesai belanja Lihat ya 5 kilo buku Ini buku dia punya berat 5 kilo Sampai kita berdua yang pegang Jadi tadi itu adalah pasar antik namanya Dan juga pasar biasa ya Kita bisa belanja baju, sayur-sayuran, apa saja ya Apa asedone, letruk ya Oke kita sekarang lagi dalam perjalanan pulang Nanti sebentar sampai di rumah baru saya kasih tunjuk ke kalian Apa-apa saja yang saya beli saya ada disini Tapi saya tidak bisa kasih tunjuk kalian sekarang Karena ini jalan dia berputar-putar Dan saya pusing Ciao Oke sudah sampai di rumah Sudara-sudara Oke jadi tadi saya beli mampir ke toko Karena waktu di pasar tadi saya tidak dapat mangga yang bagus Saya ke toko saya beli mangga karena saya akan bikin sesuatu Dan saya akan kasih tunjuk kalian bagaimana cara membuat mangga dengan ini Udang Terus tadi di pasar kita juga beli fuga sidemor Kue kesukaan saya Kue paling saya sukai Jangan terakhir Saya beli ini Ah sorry Madoktorat Oke jadi buku ini adalah buku-buku kedokteran Tapi saya tidak sekolah kedokterannya Hanya saya suka Di dalam buku ini Saya bisa mengenal bahasa apa Kata-kata untuk medikal ya Edisi Ini adalah edisi pertamanya Dan ini adalah edisi keduanya Jadi saya harus beli dua Jadi itu bapak tadi dia bermurah hati Dia kasih ke saya satu buku ini 10 euro Dan satunya ini 10 euro Dan ini adalah keterangan dari nama-nama Nama-nama kayak ini Di bagian dalamnya ini diumpamakan ya Kayak ini 44 Kita tinggal cari 44 Itu apa Itu adalah ekstanser kumun desortil Jadi ini adalah desortil Desortil itu kayak apa Urat ya Urat kita gitu Sorry ya ini pakai bahasa Perancis Saya ingin belajar tentang Mendalami bahasa medikal Tapi dalam bahasa Perancis ya Terus ini Jadi Doktores Madoktores Gid praktik di jen E de medisin De la femme modern Protoise That's it Manganya manis Manganya manis Bir sepukung Juga deluk Alors Tenggit di jenis Coba, ya Manis Sama Maksud Manis Menis Hucur 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 Maksud selamat menikmati 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 Tapi tadi itu saya masak terlalu lama. Kelamaan, aranya dia yang dia punya zucchini itu, masakan yang tadi itu, dia agak sedikit lembek. Sebenarnya itu harus pas ditaruh gitu, langsung ditaruh manganya itu diaduk-aduk, setelah itu langsung diangkat. Itu sebenarnya. Tapi saya kelamaan tadi, aranya dia agak sedikit lembek, jadi tidak terlalu enak. Aduh, enak sekali. Dia picit saya punya kepala. Supaya kepala segar. Kamera jatuh, kamera, kamera. Kamera jatuh, dia pikir saya mau tidur kali. Oke, jadi... Dia mau nonton itu, dia punya acara kesukaan. Jadi di sini tuh televisi... Acara televisi itu kita bisa putar lagi ya. Acara televisi yang malam itu kita bisa simpan, dan kita bisa putar di pagi hari. Masakan tadi itu bisa kalian coba di rumah. Tapi usahakan jangan terlalu lama ya masaknya. Jadi pas ditaruh udangnya, udangnya udah matang gitu, Kalian taruh zucchini-nya. Tidak berserlang 20 detik dari kalian taruh zucchini itu, kalian taruh manganya. Setelah itu dimasak selama 30 detik. Setelah ditaruh manganya itu dicampur semua. Dan yang terakhir, kalau kalian lihat tadi, saya taruh ini, jeruk ya. Disiram dari atas. Seperti itu jeruknya. Pakai cabai juga kalau kalian mau, tapi di sini karena ibu mertu saya, dia tidak mampu makan cabai. Jadi saya potong-potong cabai begitu, terus saya pisahin. Dan saya taruh cabainya, saya bumbuhi cabainya, kalau sudah pas makan. Kalian juga bisa pakai bubuk cabai, atau bisa juga pakai cabai, yang segar itu dipotong-potong. Seperti itu saja. Dan itu saja video saya. Saya mau baca ini. Buku ini. Saya penasaran dengan buku ini ya. Saya itu hobi membaca setelah saya sudah di Perancis ini ya. Jadi hobi membaca karena mungkin juga keinginan saya yang pengen cepat bisa lancar-lancar-lancar-lancar banget berbahasa Perancis. Dan juga mengenal banyak kata-kata kerja, atau banyak kata-kata dalam bahasa Perancis, terutama dalam bahasa medikal ya. Jadi saya ingin sekali cari tahu apa sih kalau dibilang di bagian tubuh ini. Maksudnya kalau tangan, kaki, mata, apa semua itu saya sudah tahu ya. Cuma yang di bagian-bagian dalam tubuh itu saya tidak tahu dalam bahasa medikal di Perancis. Kalau dalam bahasa Indonesia saya tahu ya, tapi kalau bahasa di sini saya tidak tahu. Jadi saya mau belajar bahasa orang yang di sini. Jadi penasarannya saya itu akhirnya tadi saya nekat beli buku ini. Oke? Dan saya akan baca buku ini. Setelah itu saya akan tidur. Dan buat kalian semua, sekali lagi terima kasih sudah mendukung saya di channel ini. Sampai sekarang. Dan Tuhan memberkati. Sampai ketemu di video saya akan datang. I love you, Phil. Sampai jumpa di video selanjutnya.